oke ya kali ini saya akan mereview sebuah jupiter mx ya jupiter mx yang standarnya 135 dan sekarang sudah di borab ya jadi 160cc sekitar segitulah sekitar 160an gitu karena diameternya 61 nih jadi kalau diameternya 61 mili itu kenanya sekitar 160 sekian lah gitu Oke jadi ini dia jupiter mx warnanya merah hitam ini adalah milik teman saya bisa dilihat untuk bagian tengahnya sudah dikasih underbun ya udah dikasih underbun juga dan dia memakai cdi rektor ya teman-teman adustable for jupiter mx ini harganya sekitar enam ratusan sampai 700 karena rektor ini termasuk cdi paling mantap paling kejam sih menurut saya karena suaranya biasanya kejam sekali pakai rektor ini oke ini dia tampilannya ini sedang disetting ya karena ini baru nyeteng-nyeteng dan ya gitu oke untuk dalamannya yaitu karbunya menggunakan TK Racing ya ukuran 30 mili ini harganya sekitar enam ratusan ya hampir 700 tergantung tokonya juga sih itu dan di ini sudah diganti apa ya belakangnya sudah diganti ini pakai kelapot CLD tapi sayang sekali pakai purbalingga CLD purbalingga ya seperti ini sudah dilihat aja langsung sekiranya saja udah apa ya udah purbalingga banget gitu loh ini udah dikasih underbun new sih kalau nggak salah ya Nui itu ya Oke ini dia untuk jadi untuk silindernya ini sudah di apa ya udah diganti 160 cc tapi untuk headnya masih standar ya jadi head masih standar mungkin cuma porting aja ini ini headnya masih standar bisa dilihat jadi dalamnya masih standar kok teman-teman santai aja cuma nanti pokoknya kesempatan ada kesempatan lagi nanti saya akan review lagi karena juga bertahap itulah Oke untuk piringan depan juga sudah diganti piringan ukuran besar ya teman-teman jadi agar lebih keren juga keren juga ini merk-merk ano murah gitu ya paling 200 dapat ini piringan cakram dan untuk velgnya pakai rosi ya velgnya rosi murah meriah gitu untuk harian juga tapi untuk kalibernya masih masih standar ya Oke kita lanjut ke belakang ya untuk belakang jadi semuanya masih standar dan banyak cuma dipakai kursa ya kursa biasa sih enggak soft compound jadi kursa biasa aja gitu ya teman-teman karena cukup buat harian gitu loh Oke untuk belakangnya jadi sudah dikasih depan belakang udah dikasih gear triple-s ya teman-teman jadi udah triple-s dan akinya juga udah racing yaitu aki dari motobat gitu ya untuk biasanya sih ini aki buat drag-drag road race gitu pakai ini ya karena bagus menurut saya karena saya udah beberapa tahun juga pakai motobat ini jadi hampir satu bengkel kalau di board up pakai nya motobat gitu ya teman-teman nice sekali ya udah itu aja sih eh Mari kita coba aja suaranya tanpa bahasa basi Oke tambah visor ya teman-teman India visornya visor warna putih ya mungkin itu aja sih modifnya cek hidup kita suaranya jangan lupa subscribe taskforce selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati